...gelar sidang isbat untuk menetapan satu syawal 1435 Hijriah. Sudah ada Reiska Ramdhani di Kementerian Agama Jakarta Pusat. Reiska, bagaimana jalannya sidang isbat sore ini? Ya, Alice, untuk menentukan satu syawal 1435 Hijriah, Kementerian Agama menggelar sidang isbat. Dan ini langsung dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Saat ini Lukman Hakim Saifuddin sudah melakukan rangkaian sesi sidang, yaitu yang pertama pemaparan posisi hilal Indonesia secara astronomis pada sore hari ini. Dan sudah dimulai tepat pukul 5 tadi. Dan untuk sesi kedua, rencananya akan dibahas pelaporan dan pembahasan hasil hisap dan juga hasil rukiatul dari 111 lokasi dari 33 provinsi di Indonesia. Dari informasi yang sudah kami dapat bahwa ada beberapa daerah yang posisi hilalnya sudah melebihi dari 2 derajat, yaitu hingga hampir 3,8 derajat di Yogyakarta dan juga di Pelabuhan Ratu. Perlu kita ketahui bahwa hilal ini adalah sabit bulan baru yang menunjukkan adanya masuknya bulan baru pada bulan kalender Komariyah ataupun Hijriyah. Dan ini posisi hilal sangat ditentukan oleh perbedaan waktu dan juga perbedaan tempat. Karena sangat redup, biasanya hilal akan diamati tentunya dari 111 lokasi ini selepas maghrib. Dan tentunya untuk sesi ketiga akan ada konferensi pers dari Menteri Agama didampingi oleh Ketua MUI, Dini Syamsuddin. Dan tentunya akan dihadiri pula oleh ormas-ormas Islam dan undangan dari negara-negara sahabat. Jika nanti hasil dari hilal ini melebihi dari 2 derajat, maka esok hari ditetapkan sebagai satu syawal 14.35 Hijriyah untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dan bertepatan dengan keputusan dari Muhammadiyah untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, Taufik dan Elis. Reska, banyak warga yang saat ini menunggu keputusan kapan? Kira-kira Kementerian Agama akan membacakan keputusannya seperti itu. Kira-kira jam berapa nanti? Iya, diperkirakan rencananya untuk konferensi pers maksud saya untuk menetapkan hasil satu syawal ini tentunya setelah selepas maghrib diperkirakan akan dibacakan sekitar pukul 19.30 malam ini. Baiklah, Reska Ramdhani di Kementerian Agama Jakarta Pusat.